Intro Hai pemirsa, wah serang mendung hari ini Tapi hasrat untuk jalan-jalan tak terbendung, ceilah Kalau gitu hari ini kita gak jalan jauh dulu deh Eksplore seputaran serang dulu aja, seru kali ya Ya sudah deh kalau begitu, tetap pantengin cerita kita di Tanah Jawara Deket setar nih, Assalamualaikum pemirsa Mendadak kalem Nah baru selesai make up Tapi kita kayaknya lebih seru kalau jalan-jalan ya Menor gak sih? Nah cerita kita kali ini bakal ngajak pemirsa ke objek wisata yang ada di Kabupaten Serang Saya mau ngajak pemirsa berenang ke Cibulakan, belum pernah kan? Terus saya juga mau ngajak pemirsa kita makan-makan di salah satu tempat makan yang ada di daerah Padarinjang juga, masih di Kabupaten Serang Penasaran kan pemirsa belum pernah kan? Makanya ikutin cerita kita di Tanah Jawara Wah Saya pakai dulu ya Aduh Dengan begini kita terhindar dari yang namanya hujan Ini eger punya pastinya Pemirsa udah punya? Belum? Ya belilah eger gitu loh Ya kita berangkat dulu Nah pemirsa ikutin perjalanan kita kali ini Cuman di cerita kita di Tanah Jawara Dari pusat kota Serang menuju pemandian alam Cibulakan butuh waktu sekitar 30 menit saja ketika lalu lintas lancar Kondisi jalannya sudah baik, jadi pemirsa bisa nyaman deh menempuh perjalanan kali ini Nah pemirsa sepanjang hari dari pagi tadi hujan terus, ini kita masih di jalan Kita mau ke Mata Air Cibulakan di Kabupaten Serang Lihat panjang jalan hujan terus dan hujannya juga lumayan deras disertai angin Alah udah kayak prakiran cuaca ya Oke Yang penting kita jalannya hati-hati kalau hujan, jangan lupa pakai jaket Terutama jaketnya yang bisa anti air, jadi nggak kehujanan Kalau pakai payungan takut ketiup angin ya, nggak lucu banget Ya, sudah lah begitu pokoknya ya Jadi pemirsa jangan kemana-mana terus ikuti cerita kita di Tanah Jawara Yap, akhirnya sampai di pemandian alam Cibulakan Nah, bagi pemirsa yang membawa kendaraan roda 4, bisa parkir di halaman kantor Ciamat Ciamat Kalau roda 2, bisa melanjutkan perjalanan ke jalan setapak di seberang kantor Ciamat yang menuju lokasi pemandian Nah, pemirsa kita sudah sampai di kantor Ciamat Ciamat, Kabupaten Sarang, Banten Ini tip mobil, parkir mobil, terus kita masih jalan ke bawah lagi untuk sampai ke mata air situ Cibulakan Hujan juga sudah mulai reda dan akhirnya bisa menikmati air juga ya Yuk Nah, kita sudah sampai belokan ke wisata Cibulakan di Ciamat ini Ini itu kolam pemandian yang bersumber dari mata air Jadi pemirsa kalau berkunjung ke sini pastikan untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan tempat wisata ini Supaya tetap terjaga kebersihannya Yuk Ingat ya, untuk pemirsa yang berpergian dalam keadaan hujan Direkomendasikan menggunakan jaket, sepatu, dan celana yang tidak tertutup Seperti yang saya pakai ini Saya pakai produk ager yang bahannya waterproof Jadi badan tidak basah suyuk dan tetap hangat Wah, nyaman banget pokoknya Jalannya sekarang sudah enak ya Sudah dicor Jadi kalaupun hujan tidak takut licin atau becing Nah, karena jalannya sudah enak juga Jadi jalan kaki pun aman Karena disitu yang ditulisannya motor tidak bisa jalan ke bawah Jadi motor Kalau pemirsa bawa kendaraan roda 2 alias motor Bisa parkir di sebelah kiri saya ini Ada tempat parkirnya Tuh, dijagain Biar motor tidak lewat Tapi kalau kita lewat Kesono Yeay, sudah sampai Ini wisata pemandian sekaligus mata air Cibulakan di Kecamatan Jomas, Kabupaten Serang, Banten Nah, ini kolam pemandianya Airnya jernih banget Jadi mau dia hujan, mau dia kering Karena katanya airnya tidak pernah surut Tuh Disini juga buat pemirsa yang lupa bawa perbekalan mungkin Atau pengen ngemil-ngemilin cantik Ada juga beberapa warung disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, ini Embung Ranca Anis Ini ada di Desa Murui, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandekuang, Banten Terima kasih telah menonton 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 Dan di Kecamatan Jomas, Kabupaten Serang, Banten Nah, ini sudah mateng Hmm, harum dan masih panas banget Tapi kita makannya tidak gini doang Nanti ada sambal pecaknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, pemirsa sebelum mandi saya harus mengisi perut dulu nih Makan di warung terima Makan di warung terdekat Tapi di beberapa daerah di Banten juga ini ada Ada yang menyebutnya nasi bakar Ada yang menyebutnya payus furi Tergantung daerahnya Yang bikin khas dari nasi bakar Banten adalah Ada daun walangnya Nah, jadi dia bikin aromanya wangi Aromanya kuat gitu Rasanya juga gurih pedas Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, perut sudah kenyang Sekarang saatnya berenang-renang Yuhuuu Tah, pemirsa Hujanya juga udah mulai reda Sekarang kita waktunya untuk main air Saya mau berganti celana dulu ya Sayang kan berganti pakai celana ini Terima kasih telah menonton! 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 di Kecamatan Jomas, Kabupaten Serang Bantan ini sudah mateng harum dan masih panas banget tapi kita makannya gak gini doang nanti ada sambal pecaknya selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya harus pesen makan dulu deh perut udah keroncongan banget soalnya nah ini kita udah ada di dapurnya lagi ngeliat babangnya lagi bakar apa ini? ikan gurame oh ini ini untuk pecak gurame itu ya nah ini salah satu menu andalan dari taung dolet ini nah pemirsa udah tau kan bagaimana berjadinya dari taung dolet ini sekarang saya ingin coba ikutan masak deh mumpung saya dibolehin ikut masak di dapurnya sama chef-chef yang ada disini wah seru banget kayaknya ya kita coba ikutan masak apa ya ikan masak kecaknya nah ini sudah mateng hmm harum dan masih panas banget tapi kita makannya gak gini doang nanti ada sambal pecaknya bawa kemana nih bawa kemana nih bawa kemana ibu-ibunya ikannya sudah mateng simpan di mana gitu ya gimana nih buka dulu oh 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 ini eh 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 kenapa oh disimpan ya beransin aja iya nah oh gitu loh oh terus dibakar lagi gak usah nampel ya nah disimpan di kirimnya tuh ini guram yang tadi kita bakar masih panas banget dan wanginya wanginya ikan banget nah iyalah terus diapain ini bu aku dibumbuin kita bawa ke dalam dulu untuk dibumbuin bu nih ikan yang sudah dibakar kalau dibikin pecak sambalnya yang mana bu itu oh jadi sambal-sambalnya udah siapin siapin ini sambal pecak sambal pecak tuh apa aja sih ada yang beda gak dari sambal sambal selain sambal pecak emang ada sambal apa lagi ada sambal geran sih ada sambal pecah ini 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 manis ini 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 oh tergantung sambal pecak jadi banyak pilihan ya peminta untuk sambalnya sendiri kalau peminta mau pesennya gurame pecak gurame pakai sambalnya sambal pecak tapi kalau misalnya gurame mau sambal yang lain juga bisa ya apa dituang nih jadi tambahin air panas sedikit ya biar agak incer tuang gitu aja kalau biasanya kita masaknya di curug ya di hutan gitu ini masaknya di dapur beneran loh nah kita mau cicipin pecak gurame sudah tadi sudah ikut masaknya dan sambalnya banyak banget ya banyak banget varian sambalnya varian sambal bisa undole nah itu bisa habis berapa kilo tuh cabai atau sambal apaan itu waduh kalau itu ada pengelola khusus jadi saya gak tau kalau bagian belakang lah bisa jadi kalau kemarin sih laporan setiap minggu itu bisa habis sampai 100 kilo sampai 100 kilo cabai kayak gitu dan buat pencinta pedas ini cocok banget kayaknya ya kalau itu saya pengen cicipin dulu ya kan silahkan silahkan yuk kita cicipin hmm sepanjang jalan saya bawa pecak gurame ini wanginya itu loh aduh bikin nafsu makan meningkat pasti pemirsa juga mau kan cicipin pemirsa bisa langsung aja datang ke tandole dijamin gak akan nyesel wah ada lalap sambalnya juga tuh lengkap banget terima kasih ya ini menu yang tadi kita lihat minumannya terus makanannya juga lengkap banget ada yang paketan juga jadi kalau pemirsa kesini mau tanggal tua mau tanggal muda tinggal pilih aja tanggal tua paketan kalau muda gak bebas pilih minum selamat menikmati selamat menikmati nah pemirsa menarik bukan perjalanan kita kali ini kita sudah berwisata eksplor di wilayah kabupaten serang banten dan juga menikmati sore hari di sauridolenta untuk pemirsa yang belum punya referensi wisata bisa menjadikan kawasan pabuaran kabupaten serang banten ini untuk tujuan wisata akhir pekan maupun hari libur bersama keluarga tercinta pemirsa setiap perjalanan selalu punya cerita jadi ikuti terus cerita kita di tanah jawara hanya di Jowapos TV paling Indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati